Hai baik kembali lagi bersama saya doyar haria di Sibacuta channel saya kali ini judul video saya adalah tutorial Arduino dasar part 8 yaitu servo dan Arduino Nano Oke nah di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau mengontrol motor servo dengan menggunakan Arduino Nano ya Nah tanpa berlama-lama lagi Mari kita saksikan selamat menikmati Oke semua sekarang kita lihat masuk ke jendela baru ya tutorial saya ganti namanya dengan tutorial 8 nah seperti biasa untuk memprogramnya kita harus setting yang namanya di fungsi setup dan di fungsi loop Oke perlu diketahui ya untuk adik-adik dan teman-teman semua di tutorial kali ini tuh videonya agak sedikit lama ya karena saya makan menjelaskan mengontrol servo tadi menggunakan Arduino Nano yang saya punya di pertama itu yang saya sebut secara otomatis dia hidup ya secara otomatis pertama yang kedua dengan menggunakan push button saya tekan push button maka servo akan bergerak dan yang satu-satunya terakhir ketiga itu adalah pakai menggunakan potensiometer ya kita putar potensiometernya maka servo akan berputar seperti yang kita mau Oke Mari kita lah Mari kita buat disini mungkin ada yang yang baru untuk adik-adik atau teman-teman ya disebut namanya objek ya pemograman yang disebut sebagai objek untuk mengakses atau untuk memanggil ya setelah untuk memanggil program servo tadi arduino sudah me arduino sudah me software audio arduino sudah melengkapinya dengan yang namanya sebuah library yaitu include ini library namanya ya ya usah bingung nah pertama library nya itu servo jadi kita nggak perlu pusing pusing lagi mengaktifkan yang namanya intrupsi mengaktifkan yang namanya full speed mode full speed lebar pulsa ya modulasi lebar pulsa dan seterusnya jadi sudah simpel bisa tinggal pakai namanya include servo H ini disebut library sekali lagi saya saya katakan ini library ya pustaka atau pustaka oke nah setelah itu kita buat yang namanya objek daripada si pustaka tadi dengan cara seperti apa panggil namanya servo yang ini tadi kita panggil namanya kita kasih nama servo nama fungsi atau nama nama istilah yang mau kita gunakan saya sebut saja ya servo ku lah saya sebut ya servo ku servo ku seratus terserah mau apa namanya terserah namanya ini disebut disebut objek objek pustaka saya bingung ya nah sekarang gini setelah itu kita aktifkan si pin servo kemana yang mau kita arahkan dalam hal ini saya gunakan adalah pin 6 jadi saya aktifkan dengan menggunakan perintah servo ku servo ku yang di atas tadi ya titik attach artinya attach ini keluarkan nanti data-datanya di kaki 6 jadi kita gak pakai lagi yang namanya pin mode ya pin mode gak kita pakai lagi karena kan kaki yang dalam hal ini kan kaki 6 sebagai keluaran kan kita gak kita gak tulis lagi pin mode kaki 6 keluaran gak nah setelah itu selesai bagian ini ya sekarang kita masuk ke bagian fungsi loop oh ya hampir lupa saya lupa algoritmanya ya saya tulis dulu algoritmanya ini algoritmanya pertama cuma berulang-ulang aja ya lakukan berulang-ulang dengan lompat 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 20 kita buat 20 aja biar nampak nanti oke sederhana aja sekali aja karena ini ya ini ini program yang pertama yang akan saya jelasin ya nah saya buat dulu yang fungsi dengan kontrol for-for-for ini artinya berulang-ulang ya for kita lakukan suruh dia lakukan sebanyak sebanyak 180 dibagi 20 itu kira-kira berapa ya 9 langkah kali ya 9 langkah dia saya inisialisasi seperti biasa saya sudah jelaskan ini ya sebelumnya kasih dia i nya sama dengan kecil sama dengan 180 lalu i nya dicacah sebanyak lompat atau di lompat-lompat tadi saya bilang lompat-lompat saya bilang ya kita bilang lompat-lompat 20 ini juga sudah pernah saya jelasin oke ini kayaknya mengganggu deh kita buang aja ini yang ini juga ya jangan sakit mata lihatnya oke kita suruh servonya servoku berputar nah ini 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 perintahnya ini fungsinya untuk menggun untuk menggerakkan servonya servo write servo putar si i si yang tadi itu yang saya di yang saya buat di di ini di control loop ini lalu saya suruh dia tunda biar nampak gerakannya saya tunda satu detik aja tinggal kalian variasikan aja kalau 100 milisekond kalau satu detik berapa jangan bingung saya bilang tadi satu detik ini karena dalam ukuran seribu milisekond ya delay dalam milisekond seribu milisekond itu sama dengan satu detik ya bener nggak oh ya bener ya bukan mikrosekond ya delay delaynya dalam bentuk milisekond nah perlu diketahui adek-adek ya kalau yang ini ini fungsi pemanggil yang untuk nilainya dalam bentuk nilai untuk nilai dari 0 derajat ya derajat ya satuannya ya derajat sampai 180 oke tapi kalau kita mau gunakan mobil-mobilan kita nanti kita mau sedikit lebih lebih bagus putarannya ya maksudnya mulus lah gerakan si servonya bisa kita ganti dengan menggunakan servo ini si fungsi write ini kita tukar servo write microsekond microsekond jadi pulsa yang dikirimkan atau PWM nya ini kisarannya saya tulis di sampingnya ya makanya harus diikuti yaitu seribu sampai karena sampai nanti saya jelasin kenapa dua ribu nah kalau menggunakan fungsi servo write microsekond ini maka datanya adalah dari seribu sampai dua ribu ini yang sering dipakai di mobil-mobilan remote control seribu sampai dua ribu mereka tidak pakai yang namanya sudut 0 derajat sampai 180 derajat servo tadi nah mereka langsung ke lebih detailnya ya ini bisa kita ganti ke mari sama juga ya tapi karena ini berhubung ini adalah tutorial dasar maka saya gunakan servo ku titik write i oke saya upload dulu tapi sebelumnya saya masukkan dulu dia apanya arduino nya oops sorry saya masukkan dulu ya oke saya upload saya upload 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 mudah-mudahan berhasil oke berhasil sekarang kita lihat seperti apa gerakannya oke oke guys setelah saya upload yang program pertama dia akan seperti ini mari kita lihat ya tidak ada saya sentuh ya saya suruh dia bekerja otomatis itu maksud saya yang lompat-lompat 20 artinya dia lompat 20 derajat lalu diulangi lagi oke dia lakukan lompat-lompat 20 sebanyak 59 langkah lalu kembali ke posisi semula kembali ke posisi semula lalu ulangi lagi oke oke sekarang sudah bersihkan layarnya yang tadi dengan cara yang pertama ya sekarang masuk kita ke cara yang kedua yang dimana ketika kita tekan yang namanya push button maka dia servo akan berputar dengan lompat-lompat 20 derajat oke seperti biasa saya gunakan dulu algoritma saya tulis maksudnya algoritma pertama itu adalah siapkan dulu variable siapkan variable nah saya siapkan variable itu apa untuk tadi kan push button ditekan tuh pastilah ketika ditekan ada data yang diambil yaitu rupa 1 0 1 0 1 0 nah itu makanya saya butuhkan variable nah selanjutnya yang kedua adalah baca kondisi kondisi push button yang ketiga jika oh sorry debouncing dulu ketika tadi sudah dibaca push button ditekan maksudnya oh ya sorry jika ditekan ini aja dulu jika ditekan baru kita aktifkan debouncing ingat ya algoritma itu harus runtutannya jelas ya jika ditekan aktifkan dulu debouncing yaitu berupa delay saya kasih 10 millisecond setelah jika ditekan tadi ya sudah diaktifkan tadi nah sekarang masuk kita ke bagian apanya jika ditekan aktifkan debouncing maka putar servo putar servo sebanyak 9 kali dengan lompat dengan lompat 20 derajat derajat yang keenam jika tidak ditekan 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 tunggu tunggu putar 9 kali dengan lompat 20 derajat sorry ini algoritma yang selanjutnya adalah tunggu sampai selesai yang ketujuh jika tidak ditekan jika tidak ditekan jika tidak ditekan kembali ke awal oke sekarang kita masuk ke bagian setup kalau terlalu ribut muncung saya ngomong boleh di skip ya Nah, setupnya ada dua Pertama, saya masukkan pin mode Input untuk push button saya Yang selanjutnya adalah untuk keluaran saya Yaitu servo Seperti biasa, pin mode Kaki tiga untuk push button saya Saya aktifkan sebagai input Yang kedua, servo Seperti tadi, servo kulibri ya Servo ku titik Attach Di kaki enam Ini sebagai settingan output Untuk si servo Saya lupa buat pustaka librarynya Sorry Saya tulis dulu library Yaitu librarynya include Include Servo Pumps edge Baru kita masukkan ke librarynya Servo Servo ku Nama servo kita lah Kira-kira gitu Nama objeknya Setelah itu Kita masuk ke bagian loop Loop yang pertama Atau algoritma pertama Siapkan variable Oke, siapkan variable Saya mau variable pertama itu Bull Wuih, mana dia Wuih, mana dia Kok kesini Kursornya Saya mau bull Siapkan variable Variable yang saya pakai adalah jenis bull Bull ini menyimpan Atau tipe-tipe variable Yang hanya menyimpan nilai 1 atau 0 Ingat ya adik-adik Bull Atau bullian Bisa juga bullian Gak ada masalah Sama ya Warna war biru Atau hijau ya Saya lebih enak bull Lebih singkat Bull saya bilang button Bull button Saya kasih titik koma Jangan lupa Terus Yang kedua adalah Baca kondisi push button Kita baca kondisi push button Eee Button Kita baca Sama dengan Mana sama dengan Digital read Si kaki 3 Terus jika Tadi katanya jika ditekan Katanya jika ditekan Atau jika si button Bernilai High Low high 1 0 Atau Ya bernilai Ya gitulah 0 1 1 On atau off Maka Kasih aktifkan Yang namanya Debouncing Delay Sebanyak 10 milisekond Setelah itu Kita suruh servo Berputar Sebanyak 9 kali Dengan lompat-lompat 20 ya Nah Disini Saya gunakan Yang namanya Loop for For Harus ada Variable lagi Yaitu integer Kita kasih bentuk integer Kenapa bentuk integer Karena nilainya Saya menggunakan Sampai 180 Yang paling memenuhi itu Integer Integer saya bikin Ini juga Variable Tadi saya lupa Dibuat di Algoritma Di atas Tetap ini adalah Variable Integer i Sama dengan 0 Sorry agak tidak Konsisten dengan Apa yang saya katakan Tapi ya beginilah dia Integer i I Kecil Sorry Kecil Sama dengan 180 Dicacah Atau dilompat-lompat Sebanyak I plus Sama dengan 20 Oke Ini artinya Lakukan Dari I 0 180 Dengan lompat-lompat 20 Artinya 0 20 40 60 80 Sampai 180 Yang artinya 9 kali Oke Sudah saya jelaskan Di video sebelumnya Oke Jangan Bisa bingung-bingung Sekarang Saya mengaktifkan Servoku Titik Tulis Write Kenilai Yang I Karena si I Tadi Kita suruh Yang sampai 9 kali Tadi kan Lalu kita Delay Sama seperti Penjelasan Tadi Kita delay 1 detik Ini bisa kita Ganti-ganti ya 1 detik 2 detik Terserah Oke Jika tidak Nah Saya tidak akan Tuliskan Else nya Disini Karena dia Otomatis Karena si If ini Dalam kurung Ini hanya Dieksekusi Delay 1 atau 0 Makanya ada 2 disini Tanda Sama Dengan Ini artinya Nilanya Yang dihasilkan Dalam tanda Kurung Ini Jika dia Kondisi If Maka dia Atara 1 atau 0 Bisa Tidak Saya tulis Disini Else Tanpa Ada Isi Bisa Gini Else Langsung Kita buat Kurung Kurawal Tidak Masalah Tidak Masalah Tidak Masalah Oke Karena Untuk menghemat Segala sesuatunya Saya Hapus Saja Karena dia Sudah Otomatis If Kawannya Else Oke Sekarang Saya upload Saya upload Oke Berhasil Mari kita lihat Videonya Seperti apa Demonstrasinya Oke Setelah Di upload Kita pasang lagi Power supply Atau Tegangannya Sumber Tegangannya Nah Disini Dia kembali Ke 0 Dulu Saya suruh Ini bukan Karena saya Yang suruh Dia kembali Ke 0 Karena dia Posisi Library Tadi Perhatikan Setiap Video Sebelumnya Dia harus Kembali Dulu Ke posisi 0 Oke Nah sekarang Program yang Kedua ini Adalah Ketika Saya Beri Ini Saklar Ini Apanya Push button Ini Maka Dia akan Berputar Lompat Lompat 20 Kita lihat Saya tekan Oke Guys Dia eksekusi Sampai selesai Baru Kembali Lagi Ke posisi Mula Ketika Saya tekan Lihat Dia akan Kembali Dulu Ketika Saya tekan Dia kembali Dulu Ke posisi Mula Oke Baru Lompat 20 Saya Banyak 9 Langkah Oke Oke Sekarang Kita masuk Yang Cara Yang ketiga Yaitu Saya Gunakan Potentiometer Potentiometer Ketika Saya putar Potentiometer Maka Servo Akan Berputar Sesuai Dengan Putaran Potentiometer Kita Oke Sekarang Seperti Biasa Saya Gunakan Algoritma Siapkan Variable Lalu 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 Cek Potentiometer Cek Nilai Siapkan Paralel Sorry Baca Dulu Nilainya Baca Potentiometer Biar Lebih Enak Tidak Susah Melogikakannya Baca Potentiometer Baru Petakan Nilainya Dari 0 Sampai 180 Dari Petakan Putar Servo 5 Tunggu Sampai Selesai 6 Kembali Ke Awal Oke Mari Kita Masukkan Kukau Ke Awal Oke Ininya Tetap Sama Pustakanya Nama Objek Sama Sekarang Input Kita Bukan Lagi Kaki Tiga Tapi Anul Karena Kita Baca Yang Namanya Putin Sumeter Putin Sumeter Yang Tetap Keluarannya Di Kaki 6 Oke Sekarang Masuk Loop Loop Sederhana Sederhana Kita Tidak Pakai Pakai Ini Loop Sederhana Seperti Yang Di Atas Tadi Siapkan Variable Oke Saya Siapkan Variable Integer Saya Bikin Data Kenapa Dia Bernilai Integer Karena Yang Saya Baca Adalah Potentiometer Yang Range Ada Di Bagian Integer Gitu Loh Gak Mungkin Saya Pakai Double Rugi Kenapa Double Memakan Memakan Memori Satu Lalu Dia Hanya Bisa Menggunakan Koma Dengan Mikian Juga Float Bisa Juga Saya Pakai Yang Namanya Long Integer Itu Gak Perlu Gak Penting Karena Masih Yang Sederhana Analog Read Kita Baca Ini Fungsinya Untuk Membaca Potentiometer Atau Nilai Analog Analog Read A 0 Setelah Dipaca Petakan Nilainya Ingat Petakan Itu Bahasa Inggris Petakan Map Map Mapping Masukkan Ke Data Data Yang Ini Data Ini Saya Tukar Menjadi Mapping Map Data Ini Formatnya Dari 0 Sampai 1023 Petakan Ke 0 Sampai 180 Derajat Itu Artinya Jadi Si Map Ini Di Dalam Kurung Ada Empat Parameter Parameter Pertama Data Data Siapa Ini Data Yang Ini Tadi Dibaca Data Data Yang Dibaca Yang Kotor Dimasukkan Ke Fungsi Pemetaan Setelah Dimasukkan Ke Fungsi Pemetaan Dimasukkan Ke Variable Yang Sama Jadi Data Yang Ini Bukan Gak Sama Dengan Yang Ini Tapi Yang Ini Sama Dengan Yang Ini Setelah Itu Apa Katanya Putar Servo Servo Putar Right Tulis Nilai Data Baik Selesai Sekarang Setelah Itu Dia akan Selesaikan Ini Putar Servo Tunggu Sampai Selesai Lalu Kembali Terus Putar Putar Diulang Ulang 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 Sekarang Saya Upload Saya Upload 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 Selesai Berhasil Sekarang Kita Lihat Videonya Seperti Apa Oke Oke Guys Setelah Saya Upload Tadi Yang Program Ketiga Tadi Maka Hasilnya Seperti Kita Lihat Ini Saya Hidupkan Dulu Oke Lalu Ketika Saya Putar Ini Lihat Perhatikan Servo Saya Nampak Ya Nah Ini Saya Maksud Tadi Berapa Yang Saya Mau Servonya Hepo Potensiometernya Diputar Maka Servonya Geputar Sesuai Keinginan Kita Oke Ketika